Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas soal Pulau Rempang. Salah satu poinnya adalah warga dari lima kampung akan dipindahkan ke Tanjung Banon. Presiden Jokowi Dodo pada Senin 25 September 2023 menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas persoalan pembangunan Rempang Eco City di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Seusai ratas, Menteri Bahlil bilang bahwa lima kampung yang direlokasi adalah Blokkek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merak, dan Sembulan Hulu. Untuk tahap awal, di kampung tersebut nantinya akan dibangun pabrik kaca dan panel surya. Bahlil menambahkan ada sekitar 900 keluarga yang akan dipindah dalam proyek Rempang Eco City. 300 di antaranya sudah daftar dengan sukarela. Kita geser dari kampung-kampung itu ke kampung Tanjung Banon. Jadi ada lima kampung yang kena yaitu Blokkek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merak, Sembulan Hulu. Kita geser ke Tanjung Banon yang lokasinya tidak lebih dari 3 km. Menurut rencana, Tanjung Banon akan dijadikan kampung percontohan di Pulau Rempang. Pemerintah akan menyediakan air bersih, puskesmas, dan sekolah. Warga di Tanjung Banon juga dijanjikan lahan seluas 500 meter persegi dengan status, sertifikat hak milik, dan rumah tipe 45 seharga 120 juta rupiah. Sambil menunggu tempat relokasi jadi, warga akan diberi uang tunggu sebesar 1.200.000 rupiah per orang dan 1.200.000 rupiah per keluarga untuk uang kontrak rumah. Masalahnya juga diberikan penyargaan terhadap status lahan. Selama ini jujur, saudara-saudara saya di sana, saya dulu sholat bareng sama mereka, saya makan bareng, saya bareng dari hati-kehati dengan penyargaan. Ternyata saudara-saudara saya di sana sekalang turun-temurun, itu sebagian belum punya alaskan. Dan dengan pergeseran ini, kita menerima alaskan 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah, kita kasih nanti 45. Apabila ada rumah yang lebih dari 45 dengan harga 120 juta, apabila ada uang, nanti diberikan oleh KJBP nilai yang berapa, itu yang diberikan. Yang berikut juga adalah merasakan untuk ngetransisi sepuluh rumah, namanya ada uang tunggu. Uang tunggu 1 juta 200 orang, dan uang kontrak rumah sepuluh 2 juta kakak. Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PP Parsumi yang berkesempatan bertemu Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Rempang. Parmusi juga meminta persoalan di Rempang tidak dibawa ke ranah politik. Tadi PP Parmusi memohon kepada Presiden agar dapat menyelesaikan persoalan Rempang, persoalan Rempang agar tidak menjadi persoalan-persoalan politik dan hendaknya pemerintahan Jokowi bisa memihak kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, puluhan warga di Pulau Rempang, Batam ke Pulau Riau menggelar doa dan zikir bersama. Warga berharap agar mereka tidak direlokasi serta permasalahan dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang dapat segera teratasi. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui lebih jelas mengenai rencana pergeseran warga atau penggeseran warga Rempang, sudah ada jurnalis Kompas TV, Riki Ramadoni. Riki, apakah hingga saat ini warga Rempang sudah menerima soal relokasi ke Tanjung Banon? Ya Juno, sampai saat ini warga tempatan Pulau Rempang khususnya warga di lima kampung tua yang ada di Teluran Sembulang hingga sampai saat ini mereka tidak mau melakukan pergeseran ke Tanjung Banon. Mereka masih bertahan di kampung sendiri dan tidak akan melakukan dengan sendirinya pergeseran ini. Bahkan warga kemarin mengatakan saat kita ke Teluran Sembulang mengatakan apabila nantinya pemerintah akan juga melakukan pengosongan di rumah warga tersebut, warga tetap akan bertahan di dalam rumah dan tidak akan melakukan perlawanan. Dan warga mengatakan lebih baik mereka mati di kampung sendiri daripada mati di kampung orang. Apapun risikonya itu, mereka siap menghadapinya sampai tanggal 28 hingga 30 September ini. Ya Juno. Ya Ricky, hingga saat ini terkait dengan tidak menolak atau menolak adanya pergeseran atau relokasi lalu bagaimana tanggapan warga soal kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah? Untuk warga sendiri, Juno, tidak mau, banyak yang tidak mau menerima itu. Karena warga ingin bertahan di kampung mereka, Juno. Itu alasan utama mereka. Karena mereka tidak mau keluar dari kampung. Karena itu adalah luhur mereka turun-menurun. Dan itu merupakan adat dari dahulu. Walaupun janji pemerintah sudah melebihi, mereka tidak tergiur untuk warga tempatan ya, Juno ya. Juno. Ya hingga saat ini ada berapa banyak warga dan apa saja proses mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga dari pemerintah pusat agar terjadi ataupun menerima dari usulan pemerintah tersebut? Ya Juno, untuk warga sendiri yang sudah melakukan perdataran, untuk secara detail, kita sendiri belum mendapatkan data yang detail baik itu dari BP Batam maupun pemerintah pusat. Namun kata Pak Menteri Prestasi Pak Bali mengatakan ada 300 kakak yang sudah mendaftar dan juga dari lokasi. Tapi kita tidak mengetahui mana yang 300 kakak ini. Tapi dari sumber warga itu sendiri mengatakan memang ada warga yang melakukan pendaftaran. Banyaknya tidaknya itu warga tidak mengetahui. Tapi itu kebanyakan warga yang pedatang. Karena kemayoritasnya warga melakukan pendaftaran itu warga yang kerja di kebun di daerah Tumbulang itu. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalus Kompasivi, Riki Ramdoni dari Rempang, Kepulauan, Rio.